Atau dua bagian besar untuk programnya ada POS Ini sebetulnya lebih marah ke toko retail Jadi nanti di POS itu bisa scan barcode Jadi nanti dia masuk ke sini Ke bagian point of sales Ini kemasukan untuk penjualannya Jadi customer itu ada nanti mau jadi sini Mungkin itu dia customer yang tanpa nama langsung Ini mirip dengan toko ini Kode toko Tapi ini masih bisa di customize Jadi ini karena yang sudah jadi modennya toko Jadi ini bisa di customize Nah disini kalau daftar invoice ini daftar yang udah masuk ya Jadi ya yang dari POS ini kita masuk Home screen Jadi pada yang disini Nah disini itu ada Menuh-menuh Akutansi Jadi ada besar customer Tiga besar supplier Bagian akun Entry jurnal Dan Pemurkaan saldo Jadi tiap-tiap akun nanti ada saldonya berapa Ini entry jurnal Terus disini bagian akun Jadi ini ada akun Ini ada kelompok Di cash itu aset Terus dia ada model usaha pahang kantor, kasbang, jadi ini ada 23 ya lalu sebuah buahan listrik, buahan telepon dan sebagainya jadi kalau di yang lama misalnya yang versi desktop itu kan cuma sampai hanya point of search dan labah rugi perbaran, jadi ini sudah dilengkapi dengan jurnal-jurnalnya juga disini itu untuk penjurnal pengisian jurnal entry journal di akutansi karena akutansinya sebenarnya mau dipakai mau enggak sih bisa 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 enggak apa-apa sih bisa enggak dipakai juga jadi ini ada attribute itu merek ya jadi dari merek itu kita merek, sektor merek terus ada region di beberapa ini ya apa nama ini seperti kategori kategori gitu ya kategori terus ada merek sama terus ada kota terus ada unit ada toko ini nama cabang lah istilahnya nah jadi aplikasi ini bisa dipakai per cabang ini ada ya terus ada bank malahnya kalau kita kalau kita melakukan cek ya perbang deposito bank ini katanya dengan perbankan terus disini ada customer disini customer mabung-mabung customer terus pembayaran customer ini ada pembuatan pembayaran disini ada menu pembuatan pembayaran ini cetak jadi pembuatan pembayaran ada disini mode tunai terus berapa nah mungkin yang agak membedakan apa namanya dengan yang lama ini basisnya customer kalau yang lama kan dia basisnya bisa invoice meskipun nanti bisa di apa namanya di rubah jadi sesuai dengan kebutuhan misalnya basisnya invoice terus ini basisnya basis apa namanya customer jadi agak bedanya disitu ini pengeluaran expand laporan expand tambah expand disini misalnya beban bunga dan sebagainya sebagainya dimasukkan jadi gitu ini cetak untuk pencetak sebenarnya laporan ini ya laporan ya dari sini dicari dulu nanti bisa dicetak untuk akses akses itu dia salam hai 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 ini untuk ngatur tentang akses dari setiap user jadi bisa ke posnya aja ke laporan aja atau ke inventory-nya di menu-nya dibatasin jadi ini diatur satu-satu aksesnya apa gitu ya dia bisa kemana-mana nah ini inventory jadi ini memasukkan produk-produk inventory-nya ini bisa upload bisa export jadi di-upload by CSV tapi biasanya sih harus sama dengan ini nama produk, barcode, kategori, gambar, terjual nah kalau mau ngisi satu-satu juga bisa simpan produk kita mulai lagi baik terputus sampai inventory ya jadi di inventory itu kita ada beberapa saya ingin nama produk ini tambah stok ya tambah stok jadi tambah stok itu ada dua disini bisa lewat pembelian dan tambah stok secara manual langsung ke produknya ada kategori kategori produk terus ada barcode generator jadi barcode generator itu untuk produk-produk yang mau di barcode misalnya nah masukkan produknya apa nya sama bagus deskripsinya apa itu kan ены satu buas hubunguh ngeciptakan barcode atau salah itu nah ini ini ada dua disini harusnya satu jadi ini untuk mencetak barcode ya kalau sudah ada ini kan ada dapat kodenya disini kodenya jalan kodenama deskripsi terus nanti dia otomatis muncul disini barcode nya seperti itu nanti dicetak dengan sini cetak barcode how many to print 20-30 label misalnya dia akan nyetak ke barcode ini permintaan item jadi karena ini sebetulnya kan dia dari apa namanya point of sales ya jadi ada POS nya gitu ya ini up the you 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 ini peringatan stock ini ada minimalnya jadi ini minimal stocknya kalau sudah di dalam minimal dia akan melakukan peringatan kalau ada luar saya juga ada ini dimasukkan di dalam produknya terus ada pending stock jadi pada saat apa namanya ini ini cara milih itu setelah ini ya di inventory juga ada terus ada laporan laporan penjualan laporan retur pengguna pengguna terus pembelian dokter pembelian retur ini ke square dia terima kasih selamat menikmati ini pembelian terus ini datur pembelian terus ada pengaturan sistem ya pengaturan sistem jadi ini tampilan-tampilannya nah ini point of sales sama dengan yang tadi ya yang di atas tadi point of sales tapi yang penting sih ini bisa di customize ya mbak artinya bisa di customize disesuaikan karena ini memang point of sales itu lebih ke arah toko kelontong jadi dia apa namanya mungkin tidak mirip dengan tidak ya mungkin tidak mirip dengan yang di sahib gitu ya eh yang di tempat nambah isti tempat nambah isti kan tidak ada POS nya ya pembuatan penjualannya ada terus pembelian juga ini yang perlu di customize ya pembeliannya yang pasti terus point of sales nya disesuaikan dengan yang dipakai sekarang tapi kelebihannya nanti banyak banget dia misalnya nanti ini kan nanti bisa dipakai jaringan juga kan servernya satu diakses lewat handphone asal dalam satu jaringan itu bisa jadi gak perlu install cukup kalau ada browser browser nya ini ya dia mau pakai chrome mau pakai apa bisa kelebihannya sih itu dari segi kalau data sih sama ya database nya sama nah tinggal migrasi aja tinggal migrasi mungkin ada beberapa penambahan jadi dimigrasikan data-data yang sebelumnya itu nanti kita nanti tak bantu meskipun nanti itu beda ya database nya beda tapi bisa dimigrasi migrasi kan